Intro Untuk soal nomor 8 Masih mengenai menentukan titik sentau Diketahui Alim dan Anjang Berbelanja pada toko yang sama Sehari Dalam seminggu Tiap hari Senin Hingga Jumat Ditanyakan Banyak kejadian mereka berbelanja pada hari yang berurutan Jadi maksudnya adalah Alia dan Anjang ini Berbelanja Satu minggu sekali Di antara hari Senin Hingga Jumat Bisa jadi hari Senin Selasa Rabu Kamis Dan mereka berdua Bisa saja Bertemu di hari yang sama Apapun berbeda Untuk menemukan banyak kejadian Mereka berbelanja pada hari yang berurutan Maka kita membuat tabel konfigurasi Seperti pada kasus dari sebelumnya Kita buat Misalkan Pada kolom yang horizontal ini adalah Hari di mana Alia berbelanja Sedangkan untuk Anjang Kita buat kolom vertikal Selasa 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 Rabu Hari yang berurutan Hari yang berurutan Maksudnya adalah Bisa jadi hari ini Alia berbelanja Kemudian besok Kemudian besok Anjang berbelanja Atau Sebaliknya Hari ini Anjang berbelanja Atau Alia Maaf Atau Hari ini Anjang yang berbelanja Dan besoknya Alia yang berbelanja Nah Maka disini Ketika Hari ini Alia berbelanja Maka kemungkinannya Tanda kejadian yang dimaksud adalah Anjang Hari Selasa Berbelanja Maka disini kita taruh Alia Sini S.N. Ageng Selasa Selanjutnya Ketika Alia berbelanja pada hari Selasa Maka Kejadian yang dimaksud Adalah Bisa jadi Anjang Berbelanja pada hari Selin Selasa Selin Atau Anjang berbelanja Pada hari Rabu Selasa Rabu Lalu Ketika Alia berbelanja pada hari Rabu Maka Kejadian yang dimaksud adalah Anjang akan berbelanja pada hari Selasa Atau sehari sebelumnya Rabu Selasa Atau Atau Anjang akan berbelanja pada hari Kamis Sehari setelahnya Selanjutnya Ketika Alia berbelanja pada hari Kamis Maka Kejadian yang dimaksud Adalah Anjang bisa jadi Berbelanja pada hari Rabu Kamis Kamis Rabu Atau Ajan Berbelanja pada hari Dan yang terakhir Ketika Alia berbelanja pada hari Jumat Maka hanya ada satu penyakitan Jadi yang dimaksud adalah Ajan Berbelanja pada hari Kamis Atau sehari sebelumnya Dan yang ada Kamis Maka Disini dapat Kita ketahui Kita hitung Terdapat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan Tiga Delapan Maka Na Atau titik sampel yang dimaksud Disini Terdapat Delapan Kejadian Dian